mohon izin lagi-lagi ada pertanyaan di luar materi yang saya anggap cukup penting mungkin bagi penanya untuk mendapatkan jawaban dari berikut pertanyaannya mohon izin bertanya di luar tema Ustad apakah diizinkan istri untuk menyampaikan meminta cerai kepada suami apabila sudah tidak tahan dengan sikap suami walaupun ibadahnya bagus istri pun takut tidak bisa takat dan menjalankan kewajiban yang baik karena sikap dan ahlak suami senderung tidak baik ke belakangan ini mungkin seperti itu anak kaget karena beberapa kali suami sudah pernah membuat ibunya nangis dan sakit hati padahal sebelum menikah terlihat baik sikapnya mohon pencerahannya Ustadz berkaitan dengan bugat cerai pertanyaan ini pertanyaan ini muncul karena sang penanya beriman bahwa kelak akan ada hari akhir dia mungkin juga pernah mendengar sabda nabi perempuan mana saja yang memugat cerai suaminya tanpa alasan yang sesuai di hariat tentunya dia tidak akan mencium bau surga akan mencium bau surga sehingga perempuan ini takut kalau dia gugat cerai ternyata langkah itu salah akhirnya berarti vila islam memberikan solusi suami tatkala mendapatkan rumah tangganya tidak memberikan sakinah mawadda dan rahmah dia merasa tidak bisa dilanjutkan maka suami bisa menceraikan istrinya pihak istri ini sebuah keadilan islam dan penghargaan buat kaum wanita tatkala dia mendapati suaminya seperti yang disebutkan memiliki perilaku yang buruk sikap yang tidak baik sampai pernah membuat ibunya menangis dan sang istri takut tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban dia boleh dia gugat cerai bahkan dianjurkan kalau tadi khawatir dia tidak dapat melaksanakan tugasnya karena suami yang seperti ini di masa nabi alaihissalatualasalam ada seorang sahabat wanita yang nabi keluar sholat subuh tau-tau perempuan ini ada dia mengatakan ya rasulullah aku gak bisa lagi udah hidup sama tahabit gak bisa aku tidak mencelah dia dalam urusan agama dalam urusan akhlak tapi aku takut kekufuran setelah islam takut dia tidak bisa melayani suaminya yaudah dipanggil suaminya sama nabi sosok akhirnya nabi mengatakan kepada istrinya kau kembalikan kebunnya dan dijadikan mahar buat engkau kata istrinya iya ya rasulullah ada aku kembalikan kepada dia maka akhirnya terjadi perceraian jadi tidak ada masalah kalau memang sudah tidak mungkin lagi ya kan ada orang yang masih berusaha berupaya tapi setelah diusahakan ternyata tidak ada perubahan di diri suami kalau istri bisa bersabar alhamdulillah tapi kalau dilihat hanya membuat dia berbuat dosa karena tidak melayani suaminya dengan baik maka mungkin perceraian menjadi solusi yang terindah buat kedua belah pihak warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati